Sensasi mobil jeep yang baru itu emang parah banget sih guys Limbung, aku gak bohong, fix, limbung Terus solusinya apa? Tonton terus video ini sampai habis, let's go Oke guys, jadi kayak gini, beneran emang gak bohong sih ya Mobil jeep gel standar itu pake ban 255, ring 17, emang limbung Tapi sebenernya permasalahan bukan di ban, yaitu ada di shock Yang dimana karakter dari shock bawaan standar jeep gel itu ya lembut banget Jadi perlu kita kerasin, karena karakter orang Indonesia itu dia hobinya ngebut-ngebutan Iya gak sih? Ya walaupun ada batas kilometer dari tol tuh 100, 10 paling ya Tapi ya overall orang Indonesia itu rata-rata emang hobinya suka ngebut Dan pengen suspensi sebuah jeep JK atau JL, JT itu nyaman Pastinya buat harian dong, namanya harian antar kota itu masih standar banget Antar provinsi baru yang jarang terjadi setiap harinya Tapi kita bahas yuk mobil ini yang sudah upgrade di bagian suspensi Dan ada sedikit aksesoris yang dimana mobil ini tuh tampak keliatan enak dilihat Good looking Pokoknya semua kalo yang good looking emang udah top banget sih ya Gak ada debat, mau orang, mau mobil Kalo good looking, keliatannya enak itu udah oke So guys, kita mulai dari tampilannya dulu deh Boleh ya Dari Bamper Nah ini Bamper dia pake anniversary guys Jadi ini anniversary yang emang menjadi salah satu favorit Ya hampir 80% kayaknya Orang-orang yang punya jeep JL, dampernya pasti anniversary model kayak gini Yang JL style Ada tanduknya Pastinya ada winch mount untuk dudukan winch di sebelah sini nih Pakai VR Evo 8 yang plasma Tarikannya juga lumayan kenceng buat daily aja Kalo buat off-road, off-road ya masih capable juga Kayak gitu Mungkin kalo buat di on-roadnya pada saat bantu yang kecelakaan Ada track teguling Bisa tarik-tarik pake ini nih Wah keren banget sih om Terus di bagian bawahnya nih Ada skid platnya juga kalo buat BAMpernya Jadi bener-bener dia ambil yang tipe full set nih Karena kalo gak full set, biasanya gak dapet skid plat Gak dapet tanduk Nah kalo dudukan winch, opsional lah Kalian bisa juga ambil apa enggak Kayak gitu Lalu tambahan perintilan kecil lagi nih Ini ada di bagian samping Yaitu antena guys Antena pendek ini secara gak langsung melindungi kaca kalian Karena kalo pake yang besi nih Yang model panjang Itu ada kemungkinan bakal ngegores-ngegores bagian kaca depan Ya walaupun gak bakal bisa pecah Tapi kan kayaknya ganggu aja Kalo ada retak-retak ataupun lecet-lecet di bagian kaca Karena harga kaca Jeep JL tuh lumayan mahal Hampir belasan juta guys Dan ban velg, suspensi, udah tinggi pastinya Dan yaudah kita liat dulu secara keliling tampilan mobil ini Let's go Oke sahabat pionir Jadi ini udah ditinggiin Dan pasti banyak yang ngomong nih Ah kalo udah ditinggiin Mobil tambah limbung Hmm gak juga guys Semua bisa dipatahkan stigma-nya Kalo semua komponen kitnya itu dilengkapin Khususnya buat Jeep JK ya Jeep JK kan udah ada umur tuh Ya minimal sih Pasti udah ada 10 tahunan Jadi wajib banget Itu diperhatiin segala sesuatunya Beda hal dengan Jeep JL kayak gini Dia kan baru keluar nih 2023 Ya komponen kitnya harusnya Itu masih stiff Masih oke banget Cuman ada beberapa Pelengkap set aja Contoh kayak shock steer Biar lebih stabil guys Jadi dia gak limbung-limbung Tapi Inak kemoin-koin Pake lift kit 2,5 dari Teraflake Yang dimana Untuk shocknya nih Itu dikombinasin sama King Reservoir Adjustable Kita lihat nih Disini Shockingnya itu Dia sudah bisa digestable Sampai beberapa pilihan klik Dan Tabung Reservoirnya itu Dia ada kisih-kisihnya guys Jadi fungsi kisih-kisih itu Untuk membuah Hawa panas So Ya udah tau lah ya Untuk merek King sendiri Itu emang Merupakan Brand pertama banget Yang masuk ke Indonesia Suspensi Untuk mobil jeep Jadi Kalau dari mulut ke mulut History-history senior King ini emang Udah paling top Ya sebenernya ada lagi sih Di atasnya King Cuman karena Udah menjadi Legenda Ini ya Shock buat mobil jeep Di Indonesia Jadi ya namanya Ya udah Shock paling bagus apa? King Ya udah pake King Sementara Masih banyak shock Sebenernya guys Di luar yang Oke banget Yang levelnya di atas King Tergantung tipe-tipe sih sebenernya Dan tergantung kebutuhan Oke Jadi ini Kingnya yang warna biru Kalau kalian mau yang limited edition Dia ada Warna hitam Bedanya apa bro? Bedanya Di warna aja Karena speknya sama sebenernya Cuman beda itu aja Ini ada setelannya juga Untuk setelannya juga easy kok Gampang banget Tinggal puter searah Jarum jam itu Dia Akan Gini ya Kalau ke kiri Dia ngelemutin Kalau di ke kanan Itu dia kerasin Kayak gitu Nanti disesuaiin aja sih Jangan lupa Kalau udah puter satu Puter juga Tiga lain-lainnya Karena kalau enggak Bakalan berat sebelah Ataupun Ya gak enak lah Pastinya ya Kayak gitu Nah King sendiri Dia kan sudah ada Dealernya juga Di Indonesia Terus Untuk spare part-sper partnya juga Dia lengkap Jadi kalau soal masalah King ini Kalau ada rusak Ada bocor Gak usah worry Bisa diganti semua Spare part dari luar Sampai ke dalam Isi nitrogen mah gampang Isi oli gampang Tapi yang susah kan Kayak bodi Terus bagian Tonjokan di bagian dalamnya juga Itu perlukan Kalau misalkan rusak Tapi Ini ada tapinya deh Kapan sebuah shock itu rusak guys Kalau dipakainya daily doang Ini sampai mobilnya dijual juga Aku yakin Masih awet shocknya Karena Oke Harganya juga Oke Gitu Itu khusus buat Si Kingnya sendiri ya Tapi Ini Di bagian depan juga Salah satu Shock Steer Yang Mempunyai Nama juga Di Amerika Yaitu Icon Mungkin Kalau kalian baru-baru main jeep Icon itu apa sih Icon itu Jangan-jangan yang gerben dari Indonesia Yang isinya 7 orang Bukan-bukan guys Jadi ini Icon Yang dimana Kita pake shock steer Tipenya tuh yang Centerline 2.0 Otomatis Ada tabung Reservoirnya juga Kecil di atas Mirip kayak Shockfox Yang ATS Yang silver ada Yang factory series Juga ada Gitu Nah ini bisa di style juga nih Sama Bisa lembut Bisa juga Keras Dan Shock steer sebenarnya Itu fit ke semua Mobil jeep guys Jeep JK Jeep JL Jeep JT Hanya Beda di bagian Kepalanya aja Jadi kalau kepalanya itu Ada yang gede Ada kepala kecil juga Itu tinggal disesuaikan aja Sama long tire rodnya Long tire rodnya Sudah diganti apa belum nih Khususnya JK Kalau karena yang long tire rod Jeep JL Sama Jeep JT itu Dia sudah Besar Untuk diameternya Nah Untuk si centerline ini Dia juga Mampu Mengurangi Kalau bahasa ini Dia tuh Eliminate Ada di website Ntar Dia mengeliminate Untuk getaran-getaran Jadi semuanya Keredam Sama shock steer ini Otomatis Di baga Jalan tol 130 Itu masih stiff Masih stabil banget Jadi dia gak bala goyang-goyang Kayak gitu guys So ini dia Salah satu pilihan shock steer Yang sekarang Lagi uptrendnya Kalau Falcon Udah umum Kalau Fox Udah umum Tough Dog Umum banget Pakai icon Kalau kalian mau Ada differential Dengan mobil-mobil jeep Yang ada di Indonesia Ini baru beberapa aja nih Yang pakai shock steer Dari icon Dan Peony Jeep juga Merupakan salah satu Dealer internasional Untuk Icon ini Jadi Soal harga Wah itu udah Gak usah Bohong Pasti lebih murah Daripada yang lain Kalau Peony Jeep Gak lebih murah DM aja di Instagram Bohong Peony Jeep Mahal Itu gak Murah kok Bilih di Peony Jeep Tapi gak murahan Dan pastinya terjamin Aman Kayak gitu guys Oke Jadi kalau kita udah bahas Soal lift kit Soal shock juga Soal shock steer Pastinya Mobil ini Akan terasa Nyaman Walaupun Ban velg udah ganti Tadi kalian udah pasti udah liat dong Ini pakai metode MR701 Tipenya itu yang beat grip Dimana dia ada grip-grip Di bagian depannya sendiri Ini ring 17 Lebarnya 8,5 Jadi Emang kelihatan Lebih besar Namanya ban Dia bakalan Ikut ketari Sesuai sama bentuk Si velg Karena elastis Ya itu salah satu Sifat alami Dari sebuah karet kan Dia elastis Dan ini pakai BFG Ukurannya 35 12,5 Ring 17 Tipenya itu yang MT Masih ready di Peony Jeep Kalau kalian mau Bahan BFG 35 Tipenya yang MT Oke Kita liat yuk Ke bagian belakang Ada paje sih Let's go Oke Selamat Pionier Jadi kita udah ngebahas semua Ada banyak banget nih Di bagian depan Lift kit suspensi Segala macam Nah sekarang Aku mau bahas Sebagian belakangnya Belakangnya udah pakai Bumper besi juga Ini dari anniversary Jadi emang satu kit Kalau depan anniversary Belakang yang lain Berasa aneh aja Tapi ya Gak apa-apa juga sih Sebenernya Cuman lebih enak Kalau depan belakang itu Satu set Satu seri juga Sama Plus Ini ada Ter carry Dari rugged reach Mantep nih guys Ini udah bisa menampung Ukuran hingga Ban 39 inch Jadi Bener-bener Kuat banget Bener-bener Kuat banget Bener-bener Ya masih bisa Menampung Ban gede Lo bayangin aja Kalau misalkan Ban satunya itu 39 Anggeplah Sekitar 35-40 kilo Ini sih kuat banget Engselnya Dia gak bakal Turun ke bawah Tapi Masih bisa menampung Karena Kalau yang standar kan Ini cuman engsel Nempel aja Di sebelah sini Nah Sementara Kalau yang udah Di upgrade Kayak gini Ini tuh Udah banyak Baut-bautnya Yang nempel Ke bagian body Jadi itu Lebih kuat Dan pastinya Tahan lama Nah Kayak gini guys Ini kalau kita buka Kayak gini nih Terus Cara ngeceknya Paling gampang gimana Kalau misalkan Dia udah turun Engsel-engselnya Dia tuh Gak langsung Satu kali Pukulan guys Dan ininya rata Berarti ini masih sehat Masih bagus Kalau mobil Engselnya udah kena Dia pasti dua kali Nutupnya guys Jadi nabrak dulu Di bagian bawah sini nih Dek Dia baru naik ke atas Kayak gitu Plus Kalau raget Di sini Dia udah ada Relocation bracket Untuk Kamera Belakang Jadi bener-bener Udah Paten Udah paket lengkap Walaupun Walaupun ya Dia Bahan belakangnya Gak diganti Ini masih pake 255 Ya tapi Gak apa-apa juga sih Kalau buat Tampilan aja Yang penting Pelaknya udah pake Metod Jadi kayak gitu Bagian belakang Kayaknya gak ada lagi guys Kenal pot si omnya Belum ganti nih Mungkin next Dia bakalan Upgrade bagian Performance-nya Mulai dari Kenal pot Terus ada air intake juga Kan masih ada tuh Yang perlu ditambahin Di bagian Performance Ya udah Aku rasa Kayaknya itu aja Buat mobil ini Kayaknya kita closing Enak di depan Biar ganteng Let's go Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampe akhir Dan Aku mau ingetin lagi Satu ke kalian Peony Jeep Merupakan salah satu Dealer internasional Jadi bukan lokal nih Bukan Indonesia Tapi seluruh dunia Ada Peony Jeep Untuk dealer Sip Gak cuman soksir aja Tapi kita ada lift kit juga Banyak banget nih lift kit 2 setengah Mau 4 setengah juga ada Mau Jeep JL Jeep JT Juga ada Pokoknya tinggal Contact kita aja disini nih Demi Instagram di Underscore At Peony Jeep Salah Peony Jeep Underscore Official Terus Atau telepon kita juga Di 0822 11 101 101 Cek juga Marketplace kita nih Pastinya di Tokopedia Bli-bli Buah Lapak Shopee Official Seorah semua Terus Ini yang spesial Dari Peony Jeep guys Dari kita nih Kita Free Pemasangan Aksesoris Jadi Kalau di luar Mungkin akan kena Biaya cas Pemasangan Kurang lebih 5 jutaan lebih Itu sayang Masih bisa dapet Satu set Lampu Bahas desain Squadron Sport 5 juta Bayangin Kalau kalian upgrade Beberapa kali 5 juta 5 juta 5 juta Sayang juga kan Bisa dapet motor Satu guys Jadi Kalau pasang di Peony Jeep Free pemasangan Kalau kalian mau ngecek Mobil juga bisa Free scan Free check Ya kayak aki boleh Rem gitu Cek aki Healthy nya juga boleh Karena aki salah satu Bagian yang penting Kayak gitu Yaudah lah Pokoknya buat lengkap Datang aja nih Ke Ruko Cepang Kamas Blokan nomor 32 Atau Tadi telpon dulu Janjian bro Hari ini penuh gak Gue pengen ngecek mobil Oke Yaudah Sampai jumpa di video Terima kasih Sudah nonton di awal sampai akhir Ada Kualvin Lutpan Jamal Atria Ada Ikuan juga guys Yang bertugas buat bikin video kali ini Terima kasih telah menonton di awal sampai akhir Terima kasih.